Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel Batam Update Sebelum kita mulai jangan lupa di like komen dan subscribe ya channel ini Profil Kota Pontianak Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat Kota ini dikenal sebagai kota katulistiwa karena dilalui garis katulistiwa Di utara kota Pontianak tepatnya siantan Terdapat tugu katulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis katulistiwa Kota Pontianak memiliki beberapa julukan Seperti kota katulistiwa, kota seribu parit dan Pontianak kota bersinar Nama Pontianak yang berasal dari bahasa Melayu dipercaya ada kaitannya dengan kisah Sarif Abdul Rahman Yang sering diganggu oleh hantu kucil anak ketika dia menyusuri sungai Kapuas Menurut ceritanya, Sarif Abdul Rahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu Sekaligus menandakan dimana meriam itu jatuh Maka disanalah wilayah kesultanannya didirikan Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpangan sungai Kapuas dan sungai Landa Yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Kini bernama Masjid Sultan Sarif Abdul Rahman Dan Istana Kaderia yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak berbatasan dengan Kehubatan Mempawah di sisi utara Kehubatan Kuburaya di sisi barat dan timur Serta Kehubatan Mempawah dan Kuburaya di sisi selatan Di dalam wilayah Kota Pontianak Banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 61 sungai atau parit Sungai atau parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari Dan sebagai penunjang sarana transportasi Sungai yang melalui Kota Pontianak diantaranya Sungai Kapuas dan Sungai Landa Kedua sungai itu diabadikan dalam lambang Kota Pontianak Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 118,31 km persegi Yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan Menurut data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2021 sebanyak 663.713 jiwa Dimana untuk setiap km persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.610 jiwa Nah kota ini dipimpin oleh Wali Kota Edy Rusdi Kantono Dan Wakil Wali Kota Bahasan sejak 23 Desember tahun 2018 Kota Pontianak dihuni oleh berbagai suku bangsa Di antaranya Melayu, Dayak, Tionghoa, Bugis, Minangkabau, Jawa, Madura, dan lain-lain Di bidang kesehatan terdapat beberapa rumah sakit Baik milik pemerintah maupun swasta Di antaranya Rumah Sakit Umum Santo Antonius Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarim Muhammad Al-Qadri Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak, dan lain-lain Di bidang pariwisata Kota Pontianak didukung oleh KNK ragaman budaya penduduk Pontianak Yaitu terutama Dayak, Melayu, dan Tionghoa Suku Dayak memiliki pesta syukur atas kelimpahan panen yang disebut Gawai Dan masyarakat Tionghoa memiliki kegiatan pesta tahun baru Imlek atau Cap Gome Yang memiliki nilai atraktif turis Kota Pontianak juga dilintasi oleh garis Katulistiwa Yang ditandai dengan Tugu Katulistiwa di Pontianak Utara Nah, di bidang transportasi Pontianak dapat ditempu dengan jalur darat, udara, dan laut Transportasi udara dari kota Pontianak menggunakan bandar udara Supadio Yang terletak di kecamatan Sungai Raya Keupatan Kuburaya Bandara ini menghubungkan kota Pontianak dengan beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Batam, Medan, Ranai, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Balikpapan, dan lain-lain Selain itu, bandara ini juga mempunyai penerbangan internasional langsung ke Kucing dan Kuala Lumpur Dari Pontianak juga dapat dilayani penerbangan perintis ke kota Keupatan di Kalimantan Barat Seperti Ketapang, Sintang, dan Putus Sibau Untuk jalur laut, pelabuhan Pontianak melayani kapal barang maupun penumpang Beberapa rute kapal penumpang yang tersedia adalah Pontianak Semarang, Pontianak Surabaya, Pontianak Serasan Sistem transportasi darat kota Pontianak dilayani oleh minibus Angkutan kota yang biasa juga disebut oplet, taksi, dan beberapa rute dilayani oleh bus kota Sebagian besar rute dalam kota dilayani oleh oplet yang menghubungkan beberapa terminal Untuk keberangkatan jalan darat ke luar kota, dilayani di terminal Batu Layang Melalui jalan darat pula, dilayani bus antar negara, yakni ke Kucing dan ke Brunei Bus ini disediakan oleh berbagai penyedia layanan termasuk Damri Transportasi darat ke Malaysia menjadi mungkin melalui jalan lintas Kalimantan Layanan imigrasi Indonesia-Malaysia dilaksanakan di Entikong, Kabupaten Sanggau Oke, itu adalah sekilas profil tentang kota Pontianak Sedikit kurang admin memaaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!